Intro Selamat pagi teman Nobel Apa kabar teman-teman semua Tema video saya hari ini adalah Perhitungan Perencanaan keuangan Secara sederhana So, teman-teman Silahkan siapkan Kalkulator Anda Teman-teman Hari ini saya buat video Dalam posisi berdiri Supaya semangat kita tetap terjaga Nah, beberapa terakhir Waktu ini saya cukup senang teman-teman Karena teman-teman secara Keseluruhan sudah mulai Aware dengan yang namanya risiko teman-teman Nah Risiko itu tidak tahu kapan datangnya Kita bergerak Berisiko, diam saja juga punya risiko Orang meninggal Dalam usia muda Risiko Hidup terlalu lama juga ternyata berisiko teman-teman Nah, hari ini saya mau men-sharekan Beberapa perhitungan Perencanaan keuangan Di antaranya pertama adalah Perhitungan proteksi income Terus yang kedua adalah Perhitungan dana pensiun Yang ketiga adalah Perhitungan dana untuk kesehatan Teman-teman semua So, kita akan mulai dengan Perhitungan pertama teman-teman ya Teman-teman lihat pada monitor Itu ada konsep perencanaan keuangan Sederhana Adalah perhitungan Proteksi income Nah, sebenarnya berapa sih Yang mesti kita siapkan Kalau ternyata kita punya risiko Dan kita tidak Tidak bisa bekerja lagi Kita tidak bisa menghasilkan uang lagi Ternyata rumusnya adalah 10 kali pendapatan per tahun teman-teman Saya coba simulasikan bahwa Misalkan income teman-teman 5 juta per bulan Terus kemudian Kalau kita setahunkan Berarti 60 juta Maka perhitungan proteksi income Yang cukup Untuk bisa membiayai Kehidupan teman-teman selanjutnya Adalah 10 kali 60 Berarti 600 juta teman-teman Pertanyaannya adalah Saat ini apakah Anda sudah mempunyai 600 juta untuk hal itu teman-teman Kemudian Yang kedua adalah Perhitungan proteksi pensiun Nah seperti kita tahu Juga di video saya sebelumnya Bahwa pensiun itu Setiap hari akan mengeluarkan uang Teman-teman Nah apakah teman-teman sudah mempersiapkannya Perhitungannya adalah 20 kali dari pendapatan per tahun teman-teman Kita ambil contoh yang tadi Income 5 juta per bulan Setahun 60 juta Maka perhitungannya sebesar 1,2 miliar teman-teman Untuk apa 1,2 miliar ini Jika 1 nanti teman-teman pensiun Dan uangnya tidak ingin digunakan Tentu apa-apa maka cukup Masukkan saja ke instrumen Saving seperti di bank deposito misalnya Maka bunganya akan menghidupi Kehidupan teman-teman setiap bulannya Kurang lebih simulasi seperti itu Kemudian yang ketiga adalah Perhitungan proteksi kesehatan teman-teman Nah seperti kita tahu Sekarang ini adalah biaya kesehatan Terus meningkat setiap tahunnya Apakah teman-teman punya uang yang cukup Kalau teman-teman masih bekerja Mungkin teman-teman punya kartu rumah sakit Tapi apakah teman-teman akan bekerja Selamanya di perusahaan itu Kita belum tahu teman-teman Nah untuk mempersiapkannya Rumusnya adalah 2 kali pendapatan per tahun Pendapatan per tahun teman-teman Kurang lebih tadi 60 juta Maka yang harus disiapkan adalah 120 juta On hand teman-teman Jika terjadi resiko Sakit berat teman-teman Harus rela keluarkan 120 juta teman-teman Nah yang terakhir ini saya kasih tambahan sedikit Adalah perhitungan biaya pendidikan Biaya pendidikan seperti kita tahu Naik terus 5-10% per tahunnya Pertanyaannya Mau kuliah dimanakah anak-anak teman-teman Teman semua di dalam negeri Atau di luar negeri Nah untuk materi ini memang agak panjang Nanti akan saya tampilkan dalam sebuah video terpisah teman-teman Ya itulah beberapa perhitungan Yang bisa saya sharekan kepada teman-teman semua Tentu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Untuk poin penuntut ini Yang pertama adalah Apakah teman-teman sekarang sudah punya dan siapkan duit yang 600 juta 120 juta Atau bahkan 1,2 miliar teman-teman Teman-teman bisa jawab sendiri Terus yang kedua adalah Saya kok kayaknya gak percaya ya Kalau teman-teman Hanya mendapatkan income Sebesar 5 juta per bulan Seperti yang saya simulasikan Jangan-jangan lebih Jangan-jangan Anda membutuhkan dana yang jauh lebih besar Daripada yang saya simulasikan tadi teman-teman Yang terakhir adalah Apabila teman-teman Aware dan tahu dengan resiko yang saya sebutkan tadi Anda mau siapkan sekarang Atau nanti Saya Teman Nobel Untuk kehidupan yang lebih baik Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax